Halo para pendengar, di konten kali ini gue cuma pengen cerita seberapa semangat gue untuk nonton film Suzume no Tojimari tanggal 8 Maret nanti. So, mari kita bahas sebentar aja. Buat yang gak tau, kemungkinan ketika video ini naik, gue lagi ada di Makassar untuk nonton film Suzume no Tojimari. Jadi ada kemungkinan gue bakalan libur livestream selama kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Tapi tenang aja, gue masih akan tetap upload video seperti biasa, karena sebelum berangkat, gue udah ngebuat lumayan banyak konten untuk di-upload. Nah, ngomongin soal Suzume no Tojimari, gue sebenarnya berharap semoga XX1 mau nayangin anime ini, tapi ternyata yang nayangin anime ini justru hanya CGV dan Cinepolis. Berhubung gue tinggal di Indonesia Timur dan disini hanya ada XX1, jadinya mau tidak mau gue harus terbang ke kota yang ada CGV-nya, dan kota yang paling dekat adalah Makassar. Awalnya gue ragu apakah mau berangkat atau tidak, tapi demi nonton Suzume no Tojimari, gue pun memutuskan untuk berangkat. Hanya saja pada saat itu, gue masih belum yakin. Lalu tiba-tiba, terjadi Perang Sultan ketika gue sedang livestream, dan dari situ gue pun yakin untuk berangkat nonton Suzume no Tojimari. Hal yang serupa juga bakal gue lakukan ketika Overlord Movie rilis. Kalau yang satu ini sih gue nggak punya ekspektasi setinggi anime Makoto Shinkai, tapi sebagai orang yang memang suka dan ngikutin Overlord, gue rela beli tiket pesawat hanya buat nonton movie-nya nanti. Apalagi gue yakin movie Overlord nggak bakal tayang di XX1. Anime-nya Makoto Shinkai aja nggak rilis loh, apalagi Overlord. By the way, gue ucapin terima kasih banyak buat para Sultan di malam itu, yaitu Horen Kuklo, Boca Jaib, dan Ferdinand Dede. Serta tidak lupa, ucapan terima kasih banyak untuk Kansyah yang udah memulai perang. Nah, buat yang bertanya, ngapain sih bang buang-buang uang cuma buat nonton film? Jawabannya simpel, karena ini kesempatan sekali seumur hidup, dan ini adalah salah satu hal yang sangat gue impikan sejak dulu. Kalau kalian pernah nonton video gue yang ngebahas anime Bell, disitu gue ngomong kalau gue nyesal nggak bisa nonton anime itu di bioskop. Hal yang serupa juga gue rasakan ketika nonton Tenki no Ko. Scene ketika Hodaka pegang pistol sambil ditemani dengan suaranya Redwim yang makin lama makin besar, dan scene ketika Hodaka dan Hina jatuh dari langit benar-benar ngebuat gue terkesima, dan rasanya sangat sayang kalau hanya ditonton lewat laptop. Kalau Kimi no Nawa dan Koen no Katachi sih gue tidak masalah, tapi kalau Tenki no Ko dan Bell, itu udah beda cerita. Makanya semenjak saat itu, gue pun kepengen bisa nonton anime buatan Makoto Shinkai langsung di bioskop dan bukan hanya lewat laptop. Bahkan gue sempat kepikiran, apa gue selewa bioskop aja ya buat nonton ulang anime-anime yang dulunya tidak sempat gue tonton di bioskop. Tapi sampai saat ini, hal itu masih sekedar angan-angan. Nah, berhubung tanggal 8 Maret ini, anime Suzume no Tojimari bakalan tayang di bioskop. Maka gue rasa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk bisa merasakan sensasi nonton anime buatan Makoto Shinkai di bioskop. Gue bahkan udah niat untuk nonton Suzume no Tojimari minimal 3 kali, karena rasanya sayang banget kalau gue hanya nonton sekali, padahal gue udah jauh-jauh terbang ke Makassar. Gue juga udah berhenti cari tahu lebih jauh soal Suzume no Tojimari, karena gue tidak ingin kena spoiler, dan gue ingin bisa merasakan sensasi terbaik ketika menonton film ini nanti. Makanya, gue udah nggak pernah lagi ngebahas soal Suzume no Tojimari. Ya, intinya gue punya ekspektasi yang sangat tinggi kepada Suzume no Tojimari, karena gue nggak mungkin rela-relain beli tiket pesawat kalau gue nggak punya ekspektasi apa-apa. Minimal gue berharap semoga scene dan musiknya bisa semewah dan seindah yang gue lihat di Tenkinoko. Sama, satu lagi, semoga si JV Makassar nayangin Suzume no Tojimari. Masa iya gue udah jauh-jauh ke Makassar, ternyata cuma si JV di Jawa yang nayangin. Kan tidak lucu ya? Nanti setelah gue balik dari Makassar, gue pasti bakal ngebahas video yang ngebahas tentang pendapat gue setelah nonton Suzume no Tojimari di bioskop. Apakah gue puas atau tidak, dan apakah worth it atau tidak? Oh, satu lagi, kalau kalian mikir semua ini demi konten, sayangnya tidak. Tentu, gue pasti bakal jadiin konten, cuma AdSense dari konten itu nggak bakal bisa nutupin biaya keberangkatan gue. Karena penonton gue palingan cuma 10-20 ribu doang. Syukur-syukur kalau bisa nembus 10 ribu. Nah, view 10 ribu palingan cuma bisa buat bayar penginapan semalam. Jadi kalau mau hitung-hitungan soal untung rugi, ya jelas gue rugi. Tapi syukurnya, hal ini bisa ketutupan berkat donasi para Sultan. So, sekali lagi, gue ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah maunya wear. Gue juga tidak lupa ucapin terima kasih banyak untuk semua yang udah setia nonton channel ini, dan juga udah bersedia support gue dengan gabung membership. Dan terakhir, seperti yang udah pernah gue jelasin di konten Sorayori, anime paling berkesan, Berkata anime itu, gue jadi tertarik untuk traveling, dan ini adalah momen yang tepat buat sekalian keliling di kota Makassar. So, sampai jumpa setelah gue balik dari Makassar. Bye! Halo guys, tambahan nih. Kali ini Megane Sensei dari masa depan, kalau yang tadi tuh dari masa lalu. Nah, yang kalian dengar tadi, itu adalah rekaman yang gue record pada tanggal 3 Maret 2023. Dan sekarang adalah rekaman yang gue record pada 4 Maret 2023. Gue cuma pengen mengeluh. Kenapa? Hamin 5 penayangan anime Suzume no Tojimari, tiba-tiba saja muncul notifikasi kalau Suzume no Tojimari bakalan tayang di XX1. Aduh, gue udah jauh-jauh ke Makassar lo, anjir, anjir, anjir. Hamin 5 baru ada info kalau masuk XX1. Tau begini mah gue nggak jadi berangkat, kan? Aduh, gue udah terlanjur beli tiket pesawat. Udah terlanjur bayar penginapan. Aduh, gimana coba ini bioskop kali-kali satu ini? Bioskop lain itu udah bikin promosi dari Hamin 1 bulan untuk ngasih tahu kalau Suzume no Tojimari bakal tayang di bioskopnya. Eh, sampai Hamin 5, Instagram bioskop kali-kali satu ini belum ngasih info apa-apa tentang Suzume no Tojimari. Eh, tiba-tiba muncul notif di aplikasi Tix ID kalau ternyata Suzume bakal rilis di XX1 juga. Oh, tau bayi ini gue nggak jadi berangkat. Gue beli aja tiket di sini. Ngapain gue jauh-jauh ke Makassar? Aduh, cuman mau gimana lagi ya? Namanya duit sudah berubah jadi tiket pesawat, nasi sudah jadi bobor. Aduh, gimana ya? Aduh, gue kena gocek ini. Ya, bisa dibilang dengan ini resmi gue menjadi badut 2023. Ya, gue bener-bener merasa kayak jadi badut gitu loh. Orang lain cuma keluar puluhan ribu buat nonton Suzume. Gue habis belasan juta anjir. Gue kesel sumpah. Ini gimana? Coba ceritanya tuh promosi si kali-kali satu sama Suzume no Tojimari. Kalau tidak ada info, tiba-tiba aja langsung terkonfirmasi rilis. Kenapa nggak dari Hamin 1 bulan gitu? Kayak bioskop-bioskop lain. Aduh, ya itulah. Gue cuma mau ucapin selamat buat kalian yang bisa nonton anime ini di XX1. Tidak kayak gue yang harus pergi jauh-jauh. Jauh sekali baru bisa nonton. Jangan tolol seperti gue, guys. Oke, sip. Itu dia. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax